Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kali ini kita akan unboxing satu buah paket ini dia paketnya dikirim dari Ines Ines with apa ini Ines with produk Jawa Timur batu Oke kita akan buka dulu plastiknya Ups sorry jadi ini kemarin kita beli paket beli alat untuk budidaya hidroponik agak kurang tajam kayaknya karternya kita buka gini aja kita lihat ya ini dibungkus pakai kardus bekas es Ice tuh ada tulisnya Ice Oke kita buka dulu semuanya ya Iya Bismillah semoga enggak ada yang rusak karena kalau dilihat dari kardusnya sepertinya bekas tekan-tekan ini dia satu buah PH meter ya ini nanti aja kita bukanya kita mau ini gimana sih kok copot gini ya enggak aja kita ke samping dulu kita lihat dulu apa aja isinya ini oh ini TDS oke terus kita pesan ini nutrisi hidroponik HB mix kemasan ekonomis sebenarnya Bang pesannya untuk ini saya lihat untuk sayur dan daun karena saya mau nanam kangkung ini tidak petunjuk pemakaiannya saya pesan berapa kemarinnya lupa satu dua tiga empat ini lima oh saya pesan lima bungkus berarti oke ini beratnya berapa kemarin yang satu bungkusnya hmm di sini nggak ada keterangannya juga tapi intinya satu bungkus ini untuk bisa jadi untuk larutan apa 500 milih pekatan A dengan pekatan B gitu ya jadi kalau kita bikin perbandingan lima mili banding satu liter ini satu bungkus ini bisa jadi ratus liter jadi kalau ini ada lima bungkus berarti bisa jadi sekitar lima ratus liter atau setengah meter kubik jadi ya lima ratus liter sama ini benih benih kangkung ini kalau ada keterangannya memang ini benih impor jadi wajar kalian tulisan cinanya saya berharap ini expirednya masih lama jadi jangka pakaiannya nggak nggak buru-buru gitu coba kita cek pete sari benih unggul Surabaya oh berarti ini maksudnya mungkin benih ini diimpor oleh pete sari benih unggul Surabaya dari Taiwan ini bibit dari Taiwan ini 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 ada cara tanam benih seperti ini macam-macam ada pemeliharaan ada panen disini pertenangannya sih umur panen mulai 22 hari sampai 35 hari dengan cara dipotong atau dicabut jadi kalau video yang kemarin saya buat itu yang kangkung hidroponik itu saya memang sengaja nanemnya nanemnya eh nanemnya panennya dipotong karena untuk rumahan jadi maksudnya biar kita nggak perlu bolak-balik nanem tapi bisa panen terus kalau untuk usaha atau dijual umumnya kan dijual sama akarnya jadi kita cuma bisa sekali pakai benih ini lagi kalau dari sini ini ini agak jelas ya kawan-kawan tapi disini nampak expirednya ini kayak sekitar yang kelima kayaknya jadi 05 bulan Mei 2021 sekarang 2020 Januari berarti masih satu tahun lebih masih cukup lama ya masa pakai ini beratnya 500 gram dengan kemurnian 98% oke kayak gitu daya tumbuh minimal 70% jadi kalau misalkan ini ada 1000 benih 70% itu berarti sekitar 700 benih di sini tapi di sini nggak ada keterangan yang di sini berapa butir yang juga ini sebanyak karena ini masanya aja udah setengah kilo 500 gram 500 gram 5 on berarti oke ini kotaknya udah kosong tuh nggak ada lagi habis ini tuh penyak-penyak biar-biar kita ke berikutnya nanti kita mau unboxing kan satu-satu ini dia yang pertama ini dia oke yang pertama ada ini pen type PH meter apa ini maksudnya soalnya saya baru pertama kali beli jadi gue tanggung paham juga ini ini jatuhnya dapat kayak ini tunjuk penggunaan sih jatuhnya tuh kita baca terus ini kita dapat apa namanya isilahnya tuh larutan untuk kalibrasi gitu nah PH buffer jadi ini untuk kita tuh kalibrasi PH nya supaya kalau mau dipakai itu akurat kita ini oke terus ini kita dapat PH sebentar kurang fokus kameranya nah ini dia PH ini cara makanya dibuka gini terus ini kita cerupin teman kemeng di deskripsi penjualan itu yang rawan pecah katanya kacanya ini kalau dalam pengiriman semua karena kayaknya ini gak pecah jadi normal cara ngidupi nya kayaknya ini tombol yang diatas kita coba hidupin oke ini dia hidup ya normal tapi kurang ini itu tuh nampak itu tuh nampak akhirnya soalnya lampunya cuma satu dari depan jadi kurang jelas tapi ini belum kenal tapi intinya indoh nanti buat nantilah saya bikin video gimana cara ngecek PH dan gimana cara kalibrasi nya yang penting ini udah hidup saya matiin dulu oke terus sama ini kita dapet obeng untuk ngatur kalibrasi nya ini dia obengnya kalau gak salah sih kemarin di deskripsi penjualan itu kita dapet bonus baterai sebanyak 4 buah tapi kalau ini gak ada ya tuh di kotaknya aja kosong ini kayaknya tempat baterai deh tapi kosong gak ada jadi kita cek lagi di deskripsi penjualan pas saya yang salah baca atau gimana tadi gimana nyugikannya ya oke nanti aja kita singkirin dulu kita unboxing yang berikutnya ini dia bagus juga kemasin karena dapet tas kecil tds meter untuk ngatur ppm air jadi saya beli ini tujuannya itu supaya kita bisa ngecek seberapa ppm nya karena kalau hidropolex kan ngecek notisinya itu pakai ppm berkini hidupin ya ini tombol on off ya oke hidup ini ada tombol bantu yang lain tombol kunci gak tahu gimana kita cari tahu ini tinggal kita celupin aja begini terus gitu ke dalam air oke yang penting hidup kita matiin lagi terus ini kita dapet huku manual kayaknya dds meter untuk mengatur kualitas air mengatur lagi mengontrol atau ngecek tuh oke sekian dulu video dari saya terima kasih buat kalian yang udah nonton jika video ini bermanfaat kalau kalian suka bisa di like dan bisa di share ke teman-teman kalian siapa tahu video ini bisa menambah wawasan buat para penonton ataupun buat teman-teman kalian jadi bisa kalian share ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati